Intro Dalam rekaman terlihat korban sedang bermain dengan teman-temannya dan tidak mengetahui bahwa ada mobil yang bergerak ke arahnya. Kemudian tiba-tiba mobil yang ingin parkir melindas anak tersebut. Diduga sopir tidak melihat korban yang sedang bermain. Akibat kejadian ini korban mengalami luka-luka dan sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dihimbau bagi para orang tua agar selalu mengawasi buah hatinya yang sedang bermain di luar rumah. Dan untuk pengendara mobil agar selalu berkonsentrasi dalam berkendara agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, Ipung May Fianda dan Afdal Rafid Ramadan melaporkan. Terima kasih telah menonton!